Antisipasi kecelakaan yang sering terjadi akibat lumpur, PT. Adi Atses KSO menggelar kegiatan pembersihan jalan di sepanjang Jalan Raya Serang Baru Cibarusa, Bekasi pada Rabu 6 Maret 2024. Penyiraman jalan adalah metode yang efektif untuk menjaga kestabilan jalan dan mengurangi risiko kecelakaan. PT. Adi Atses menyadari pentingnya menjaga kualitas jalan dan memastikan kondisi yang aman bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, mereka telah mengambil inisiatif untuk melakukan penyiraman jalan di Jalan Raya Serang Cibarusa. Penyiraman jalan tersebut dilakukan dengan menggunakan truk tanki air yang dilengkapi dengan sistem penyemprotan yang efisien. Air yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan telah melalui proses filtrasi untuk memastikan kebersihannya. Proses penyiraman dilakukan pada waktu yang tepat seperti pagi atau malam hari ketika lalu lintas sedang sepi untuk menghindari gangguan bagi pengguna jalan. Penyiraman jalan tidak hanya membantu menjaga kestabilan jalan, tetapi juga mengurangi debu dan lumpur yang dapat menyebabkan kecelakaan. Lumpur yang menempel pada permukaan jalan dapat membuat kendaraan menjadi licin dan sulit dikendalikan, terutama saat hujan. Dengan melakukan penyiraman jalan secara teratur, PT. Adi Atses terberharap dapat mengurangi resiko kecelakaan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna jalan. Namun demikian kami punya prosedur setahap bagaimana bahwa jalan yang kita lewati, yang terdampak, tentu akan kita lakukan sebagaimana mesinnya. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Kita ada pembersihan, kita lakukan bagaimana tetap masyarakat nyaman. Kalau harus bersih sekali atau mungkin kosong dengan kendaraan boleh tidak bisa. Ini proyek nasional ya, yang harus bisa diterima oleh semua pihak. Sebaiknya seperti itu. Kita lakukan. Kita lakukan. Kita pembersihan, kita lakukan. Beraturan-peraturan, apapun kita lakukan, masyarakat nyaman, selamat. Semoga proyek kami tetap berjalan. 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 Berjalan.